Pemirsa Jelang Idul Adha, 1444 Hijriah, kebutuhan yang kurban pun bakal meningkat berkali-kali lipat. Permintaan masyarakat terhadap hewan kurban seperti sapi dan kambing di kota Jambi tetap stabil seperti tahun lalu, tetapi memiliki kenaikan harga jual. Jelang Idul Adha, 1444 Hijriah, kebutuhan hewan kurban pun bakal meningkat berkali-kali lipat. Permintaan masyarakat terhadap hewan kurban seperti sapi dan kamping di kota Jambi tetap stabil seperti tahun lalu, tetapi memiliki kenaikan harga jual Indra, salah seorang penjual sapi di kota Jambi menyebutkan, untuk permintaan secara umum masih seperti dari tahun lalu, tetapi ada peningkatan harga jual Yang dirata-ratakan setiap satu ekornya mengalami kenaikan harga 1 jutaan yang saat ini sudah ada 250 permintaan Sementara itu, Indra juga mengatakan, harga sapi saat ini sudah menginjak harga 18 jutaan untuk satu ekornya Kamping dari 3 juta sampai 5 juta, sebagian besar sapi yang ia jual ini didatangkan dari Lampung Pemintaan sepertinya secara umum biasa, sama juga tahun lalu, kalau peningkatan harga mana? Mungkin berapa itu? Pemintaan harga sekitar 1 jutaan Kalau sampai saat ini berapa? Pemintaan harga 100 jutaan 50 permintaan Lampungannya belum diwat sini semua yang di petani masih ada pencerot, tempatnya tidak muat lagi Sapi dan kambing? Sapi, sapi saja saya Sapi, kalau kambing, ambil satu sapi yang lebih Dari harga sampai harga berapa? 5 sampai 7 jutaan? Kalau sapi dari harga 18 jutaan Terima kasih Terima kasih Terima kasih.